Terungkap kronologi dan lima fakta dibalik satu keluarga yang tewas di Kalideres atas nama Rudianto, Margaret, Dian, dan Budianto. Asiung, selaku Ketua RT Perumahan Citra Garden 1 Extension, mengatakan ia disaksikan warga menemukan satu keluarga yang ditemukan tewas di rumahnya itu pada Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya salah satu warga telah melaporkan mencium bau busuk yang bersumber dari rumah tersebut. Warga itu pun melaporkannya pada Ketua RT. Sebelum satu keluarga tewas ditemukan, sepekan sebelumnya datang seorang petugas PLN. Kedatangan petugas PLN tersebut untuk mencabut aliran listrik di rumah itu. Tapi petugas PLN yang datang mengecek listrik tak menyadari jika rumah tersebut ada penghuninya. Petugas PLN memutus aliran listrik rumah tersebut sekitar seminggu yang lalu. Setelah ada penemuan empat mayat satu keluarga, petugas PLN kembali memasang aliran listrik. Petugas PLN yang memutuskan aliran listrik tak curiga sampai tak mencium bau busuk dari dalam rumah. Setelah rumah itu dibongkar, terlihat kondisi mayat satu keluarga itu ditemukan di ruang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!